oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya nah pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit sharing saja untuk memilihan kunci harmonika ya sering terjadi di orang yang baru masuk atau baru belajar lah di harmonika bingung nih milih harmonikanya harmonika apa kalau diatonik kuncinya kunci apa kayak gitu ya mungkin ya karena memang dalam tanda kutip harmonika ini kelihatannya itu dalam tanda kutip mainan ya maksudnya kadang orang bisa salah paham tentang instrumen di harmonika maksudnya bukan instrumen sebuah instrumen kayak gitu ya karena memang ya seperti itulah pandangan orang terhadap harmonika bisa dianggap mainan kayak gitu jadi kadang pemilihan kunci itu menjadi awam kayak gitu menjadi apa istilahnya ya bukan awam tabu kayak gitu ya pokoknya tabu juga sih pokoknya karena memang sudut pandangnya berbeda kebanyakan orang melihat harmonika dengan sudut pandang yang berbeda jadi informasi ini agak sedikit menjadi abu-abu kayak gitu beda kalau gitar atau alat musik yang lainnya ya ya pasti itu misalnya kayak gitu sudah tinggal kita cari merek aja gitar misalnya merek adalah merek Yamaha misalnya atau merek apa Kork misalnya ya jadi tinggal milih merek aja gak mesti milih apa namanya kuncinya kunci apa ya nanti akan saya jelaskan juga yang pertama adalah yang perlu diperhatikan di harmonika adalah jenisnya ya harmonika memiliki beberapa jenis mungkin teman-teman yang sudah mengikuti youtube saya yang sudah agak lama mengikuti youtube saya sudah tahu ya saya pernah membuat video menjelaskan tentang jenis-jenis harmonika dan beberapa merek dan harga-harganya kayaknya harga itu perlu diupdate deh sayangnya karena memang sudah itu kalau gak salah videonya sekitar 1 tahun yang lalu ya jadi harga sudah pada naik semua jadi mungkin gak terlalu red makanya ya tapi naiknya gak terlalu jauh paling tinggi ya 100 ribu lah paling tinggi ya dari harga tersebut tapi tetap merek merek tetap ada disitu jenis-jenisnya tetap ada disitu ya nah tentunya di channel saya ini lebih fokus ke harmonika diatonik ya nah jadi di dunia harmonika itu harmonika ada beberapa macam secara umum ya secara umum ada beberapa macam ada tiga macam ya umumnya ya yang pertama adalah tremolo yang kedua adalah kromatik yang ketiga adalah diatonik nah kalau mau melihat bagaimana bentuknya bedanya tremolo kromatik sama diatonik itu ada di video saya sebelumnya ya jadi tremolo ini memang sangat tersebar luas di Indonesia ya artinya hampir semua toko musik yang agak besar kayak gitu ya pasti menjual yang namanya harmonika tremolo ya harmonika tremolo walaupun dengan harga yang murah banyak yang harga murah ada yang ya 50 ribu 70 ribuan ya 100 ribuan banyak tersebar di Indonesia secara luas ya untuk tremolo kemudian yang kedua adalah yang kromatik harmonika kromatik yang ada pencetannya di sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri yang umumnya sebelah kanan itu kromatik itu ya di tempat saya juga ada beberapa toko yang menjual harmonika kromatik tapi itu kualitasnya agak kurang ya tapi tetap ada ya artinya kromatik di Indonesia tetap banyak sekali tersebarnya tinggal teman-teman cari nah sekarang yang akan saya bahas disini adalah diatonik tremolo umumnya di Indonesia tersebar dengan kunci C ya memang ada beberapa kunci yang kunci minor A minor misalnya tapi agak sangat sedikit ya beberapa toko aja mungkin yang di internet yang menjual harmonika tersebut kemudian ada harmonika kromatik kromatik ini di Indonesia setahu saya tidak ada selain kunci C ya memang di produksinya dari produsennya ada ada kunci kromatik G ada kunci kromatik C tapi di Indonesia di pasaran Indonesia saya lihat itu malah tidak ada yang kunci-kromatik selain kunci C kunci C kunci C doang nah kemudian kalau kita membahas ke diatonik ya selain brand-brand kita mungkin tremolo sudah banyak juga brandnya setiap harmonika punya brand-brand masing-masing yang sama alam musik Suzuki Yamaha ya apa piano itu saya rupa namanya pokoknya semua 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 alat musik punya brand-brand tersendiri dan mengusung keunggulan masing-masing biasanya entah dari bahan entah dari suara nah kita masuk ke diatonik ya kalau kita melihat ke pemilihan kunci kunci yang memang tersebar di Indonesia adalah kunci C nah ya mungkin karena kunci C ini kunci menengah ya artinya lagu-lagu pop juga kebanyakan walaupun enggak semuanya kebanyakan itu memakai nada dasar kunci C makanya kunci C lebih banyak beredar daripada kunci-kunci umumnya kunci D kunci G kunci A lebih banyak kunci C ya teman-teman kalau memang menginginkan harmonika dalam tanda kutu sebagai hadiah atau memilih bukan sebagai apa ya sebagai coba-coba untuk menjadi main harmonika kayak gitu boleh aja memakai kunci C dan bukannya boleh ya karena memang aksesnya kita belinya itu gampang kayak gitu jadi tersebar luas banget jadi tinggal kita datang untuk kompulsi pasti ada kunci C ya pasti ada kalau memang teman-teman tujuannya enggak seperti itu tujuannya misalnya mau belajar mau belajar harmonika yang benar-benar serius maksudnya ya ataupun yang memang mau coba-coba saja boleh kunci C boleh ya tapi untuk teknik-teknik selanjutnya ya memang kunci C bisa saja melakukan teknik-teknik misalnya kayak mau main sebuah lagu ya bisa dia menguasai juga maksudnya ya lebih gampang lah layout nadanya itu cuma toots putih di piano artinya itu gampang banget kalau mau referensi ke piano ataupun ke gitar itu lebih gampang kalau kunci C jadi akses untuk kunci C untuk memula ya oke lah bisa ya tapi kalau untuk teknik selanjutnya biasanya teknik ini beriringan dengan genre kenapa saya bilang seperti itu karena kalau sudah masuk ke teknik yang namanya teknik banding ya mungkin teman-teman juga sudah melihat video saya sebelumnya juga ada teknik-teknik banding yang saya sharing di channel saya itu biasanya udah masuk karena genre yang di luar di luar apa ya di luar folk ini kan sebenarnya hal musik yang diciptakan untuk bermain ya nada nada desar bukan lagu-lagu sederhana kayak gitu ya kalau sudah lagunya naik kelas ya naik ke tingkat kesulitannya misalnya kayak blues misalnya ya apalagi sudah sampai ke jazz misalnya ya itu sudah memakai sudah mengharuskan kita untuk memakai teknik-teknik tertentu ya sehingga seperti umumnya alat musik ya alat musik umumnya kan seperti itu jadi dia memerlukan yang namanya misalnya salah satu contohnya teknik banding nah di kunci C ya memang bisa kita tentunya semua harmonika diatonik kunci apapun bisa kita melakukan teknik tersebutnya tapi untuk orang awam untuk untuk pemula lah ya untuk pemula yang baru aja belajar harmonika belajar pemain harmonika dan mau pengen naik 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 tingkat kesulitannya lah ya tingkat level lah istilahnya ya mau belajar teknik banding nah itu mungkin akan sedikit kesulitan dengan kunci C ya kunikan tersendiri di harmonika diatonik setiap kunci itu dia punya sweet spot yang berbeda-beda ya posisi atau kalau kita ngomong di alat musik itu namanya ambusher ya posisi mulut posisi kita meniup entah posisi lidah kita posisi rahang kita bagaimana nasal kita bekerja soft palate kita bekerja bagaimana buka apa luasan rongga tenggorokan atau rongga mulut kita ya itu itu namanya embusher ya posisi saat kita meniup itu setiap kunci itu memiliki embusher yang berbeda-beda ya bahkan setiap lubang ya nah ini uniknya di diatonic harmonica ya jadi pemilihan kunci pada saat melakukan pada saat belajar ya ini masih belajar belajar teknik banding mungkin orang ya seperti saya yang saya alami ya belajar banding di kunci C itu bukan hal yang mudah ya untuk pemula ya untuk pemula yang baru aja belajar banding itu bukan hal yang mudah sayangnya seperti itu jadi kita perlu mempertimbangkan untuk selanjutnya ya artinya kita misalnya ya kalau kalau teman-teman mau nggak perlu belajar teknik-teknik tersebut ya nggak apa-apa tetap bertahan di kunci C nah kalau memang mau teman-teman saya mau beli satu harmonica tapi saya mau harmonica itu bisa ikut berkembang dengan saya ya artinya kalau saya mau naik level dia bisa mengikuti lah kayak gitu nah jadi kesulitan belajar banding di kunci C itu itu yang saya alami jadi saya apa namanya pada saat saya masih awal-awal belajar harmonica ya saya masih belajarnya di kunci A ya pada saat itu ya pada saat saya belajar teknik banding bisa saya melakukan saya melakukan banding sih bisa di kunci C waktu awal-awal saya belajar ya tapi tetap kayaknya saya kesulitan di kunci C saya pindah ke kunci A lebih enak lebih forgiving lah maksudnya itu kalau kita bicara masalah teknik banding rongganya itu memerlukan lebih besar jadi kalau kita salah-salah ya sedikit atau enggak enggak terlalu terliti lah istilahnya kalau si banding di kunci-kunci yang lain kunci-kunci di bawah kunci C kalau kunci C itu bandingnya agak lebih persisi dan mulut kita yang masih belum terbiasa sebagai seorang pemula itu mungkin akan kesulitan mengiringi kepresisian si bandingnya di kunci C nah jadi bagaimana caranya kalau kita sudah beli kunci C mau belajar bisa saja teruskan saja belajarnya di kunci C tapi mungkin nanti akan agak kesulitan kayak gitu ya mungkin agak sedikit lambat berkembangnya untuk di masalah banding nah selain kunci C saya sarankan mungkin seperti yang saya lakukan kunci A kita belajar di kunci A mungkin teman-teman mau beli kunci A dan kunci A karena kita juga pada saat ini ya pada saat kita mau membeli kunci A kita juga belajar teknik banding biasanya walaupun gak gak semuanya biasanya ini sudah kita dalam dalam langkah memasuki ranah masuk dalam ranah maksimalnya si harmonika yaitu blues biasanya jendrenya ya nah di dalam jendren blues harmonika kunci A itu sangat sangat banyak lagu yang bisa kita mainkan di kunci A di posisi second position mungkin teman-teman balik lagi nanti apa yang saya sebut dengan second position nantinya di dunia blues kunci A kunci dasar E di A harmonika kunci dasar E itu sangat banyak lagu-lagu yang tersedia jadi kita bisa belajar di lagu-lagu tersebut lebih mudah kita aksesnya ke lagu-lagu tersebut dengan kunci A dan juga kita sambil belajar sambil belajar masalah bendingnya juga jadi sambil ngapal lagu semuanya belajar bending juga apa gak terlalu memikirkan kesulitan lagi karena memang forgivingnya lebih-lebih banyak lah daripada kunci C kalau misalnya teman-teman juga gak misalnya nih teman-teman nyari kunci A misalnya gak ada di online shop misalnya gak ada cari aja kunci G di bawahnya kunci A kunci G itu malah lebih open lagi lebih drastis lagi perubahannya jadi kita bisa kita lebih bisa merasakan di bagian mana kita melakukan teknik ini gimana rasanya itu karena posisinya sangat banyak berubah sangat drastis ada kebanyakan pemula pada saat saya juga masih belajar dan banyak yang teman-teman di pecinta harmonika menanya sama saya mereka bermasalah di merasakan karena harmonika ini gak kelihatan maksudnya beda dengan musik lain yang kelihatan fingernya kelihatan gerakan fisiknya kalau di harmonika itu kan gak kelihatan cuma ada apa yang saya lakukan di dalam mulut saya itu gak kelihatan jadi kita perlu merasakan di tubuh kita bagaimana perpindahan gerakan lidah kita gerakan ini dan biasanya pemula itu agak sulit merasakan walaupun dia berpindah agak banyak dia agak kesulitan merasakan perbedaannya jadi kita perlu membuat toleransi yang lebih besar untuk belajar bandingnya kalau kunci C kunci C itu perbedaannya sangat tipis untuk bandingnya perbedaannya artinya ini memerlukan kesadaran penuh untuk merasakan teknik yang kita lakukan atau membedakan yang mana yang teknik yang mana yang biasa yang mana dengan kita menggunakan teknik seperti itu pemilihan kunci pada harmonika ini agak sedikit ribet sebenarnya tapi akan saya mempermudah jadi yang pertama tadi ya teman-teman kalau memang mau tidak terlalu fokus belajarannya kunci C kalau memang mau lebih mau makin tinggi levelnya mau serius ambil saja kunci A ataupun kunci G itu akan lebih teman-teman bisa lebih belajar lebih banyak disitu terutama untuk yang belajar teknik satu yang kedua belajar lagu terutama di lagu gentry blues biasanya akan lebih banyak di kunci A lagu-lagu blues tradisional biasanya kunci A atau kunci G banyak kalau misalnya pun tidak ada juga misalnya kunci A kunci G tidak ada di pasaran mungkin agak sedikit sulit juga ini kunci B flat B flat B flat ini biasanya main harmonika di blues di kunci F dan harmonika ini sangat banyak juga sama kayak kunci A dan harmonika ini sangat banyak dipakai pemain-pemain profesional juga di B flat kuncinya kunci harmonikanya B flat mungkin di pasaran agak sedikit sulit sekarang ya saya lihat kunci B flat itu ya 1-2 buah toko aja yang kayaknya yang jual kunci B flat itu pun mungkin beberapa harmonika aja nah jadi mungkin agak sedikit sulit juga tapi orang banyak banget memakai kunci B flat di lagu-lagu blues second position jadi itu pemilihan kuncinya yang penting teman-teman tau bahwa kunci semakin tinggi kunci intinya seperti ini semakin tinggi kunci saya bilang tinggi itu artinya harmonika kan paling bawah kunci dasarnya G paling dasar paling rendah nada dasar di harmonika yang standar itulah kunci G naik E flat naik kunci A naik kunci B flat naik lagi kunci B habis itu kunci C nah kunci C di tengah-tengah di kunci C di atasnya kunci C ada lagi kunci D flat kunci D kunci E flat kunci E sampai kunci F sampai kunci F crash height G sampai ke atas itu udah makin tinggi banget nadanya dan kesulitan dibanding nada tinggi itu toleransinya yang sangat kecil mungkin untuk teman-teman pemula agak susah di situ membedakan pergerakan lidahnya seperti itu jadi yang saya bilang maksudnya saya tinggi itu adalah dari C sampai ke atas dari C D flat D E F flat E F sampai G ke atas itu sudah sangat sulit banget untuk belajar bending untuk pemula apalagi untuk bending-bending di lubang 10 misalnya kalau teman-teman memerlukan bending tersebut di lubang 10 sangat-sangat susah di kunci C saya masih belajar lubang 10 bendingnya di lubang 10 itu sangat susah mengontrolnya lebih mudah kalau kita memakai kunci G ini kunci G lebih mudah kalau kunci G karena lebih rendah nadanya lebih forgiving tekniknya bisa kita pakai untuk belajar bending nah seperti itu itu pemilihan kunci saya sangka memang C kalau lebih mau lebih fokus lagi lebih mau lebih lagi mainnya kunci A kunci G atau B flat artinya yang di bawah kunci C selebihnya kalau di atas kunci C agak susah biasanya agak susah untuk pemula karena memang banyak yang menanyakan sama saya juga saya juga kesulitan banget memakai kunci D sangat sulit menurut saya mengontrol bendingnya di kunci D apalagi kunci E flat sampai kunci F sampai kunci H bisa saya bilang itu susah banget untuk bermainnya dan karena kita susah bermainnya jadi gak bisa menikmati musiknya pengennya kita kan enjoy mainnya enjoy gak ada keterpaksaan jadi kita bisa menikmati musik yang kita hasilkan juga demi diri kita sendiri juga bukan demi orang lain harmonika dia juga alat musik tentunya kita memainkan alat musik karena kita senang kalau kita kesulitan bermain alat musiknya ngapain jadi kita senang dulu di diri kita baru kita bisa menghasilkan musik yang bisa kita dengar senang tentunya mungkin kalau kita belajar lebih lagi bisa membuat orang lain senang juga orang lain terinspirasi juga ya kayak gitu ya mudah-mudahan video kali ini sedikit menjelaskan tentang pemilihan kunci supaya lebih terbuka kunci C memang banyak di Indonesia tapi untuk belajar teknik selanjutnya kalau kunci C beli silahkan aja kalau memang ada tersedia di pasaran beli aja gak apa-apa kalau udah mau naik level itu pasti harus beli kunci A kemudian kunci G kemudian kunci B flat nah itu sudah saya rasa udah maksimal banget C A G sama B flat kalau udah punya 4 kunci itu saya rasa mayoritas lagu pada umumnya itu bakal teman-teman bisa kuasai bisa teman-teman mainkan dengan teknik tertentu dan juga teman-teman lebih mudah belajarnya di teknik-teknik tersebut untuk memainkan lagu-lagu yang teman-teman mau belajarnya juga bukan hanya lagunya saja yang bisa kita koleksi lagunya dengan kunci tersebut tapi juga kita belajar juga di kunci-kunci tersebut lebih mudah dan tentunya kalau kita lebih mudah belajarnya kita lebih senang memainkan lagu-lagu yang memang kita senangi kayak gitu nah mungkin itu saja ya pada video kali ini dan apa lagi ya saya lupa nih oke mungkin itu saja deh nanti videonya video berikutnya akan saya sambung lagi mungkin ya pemilihan kunci nantilah saya lihat mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kalau mau teman-teman beli kunci harmonika memilih kuncinya kunci apa yang ada di pasaran Indonesia oke ini saja terima kasih telah menonton video saya salih lapman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bernafas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati